Bikin pesenan 7 macam hantaran dalam 1 hari Halo guys, Assalamualaikum Ya iya, hari ini ceritanya aku ada orderan dari 1 orang Pesennya 7 macam kek aku tuh hantaran Karena simpannya order gak pake ruwet, gak pake babi bu Jadi si tukangku ini senengnya minta ampun loh guys 7 macam kuenya apa aja sih? Ada bolen, kuetar, panen keju potong, marmer cake, banana cake slek, sama cupcake tapi almond Masya Allah, bener-bener ya, semua ini aku kerjakan sendiri loh Capek, ya jangan ditanya, pasti capek Namanya juga kerja, ya kan? Reban aja capek, apalagi ngapang-ngapain Yang pertama, aku bikin bolen Karena menurutku, dari semua macam kek, ini yang paling rumit Setelah itu, aku bikin basketnya kuetar Bikin basketnya dulu dari brownies Nunggu beberapa jam, kalau udah ngeset, baru bisa dihias Sambil nunggu basket kuetarnya ngeset, aku sambil bikin perboluan Sebenarnya, orderannya gak begitu ruwet Cuma, ya kan ada beberapa macam, jadinya agak lumayan encok juga ini pinggang Bolu pandan, aku bikin 3 kali resep Soalnya ini aku pake loyang agak besar Kasih keju yang banyak, kasih topping cherry sama seles strawberry Kalau udah, singkirin dulu deh Kalau kuetar, mintanya yang simple banget Siram-siram coklat lelek, kasih coklat parut Sama jajanan, kasih topper, jadi deh Nah, 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 ternyata ada yang kelupaan nih guys Ada sih bolu gulung Bolu gulung ini satu nampan aku, isi tiga Bikin bolu gulung juga butuh jam terbang loh Gak bisa mulus kayak gini, pas dulu awal-awal bikin Ya, walaupun pada akhirnya di topping juga Tapi, beneran deh, kayak ada kepuasan gitu Kalau bikin kuenya jadi cantik-cantik Bolu gulung, aku kasih topping, meses, coklat, taruh sama pink Kasih hiasan biar gak polos-polos amat Singkirin dulu deh Kalau cupcake tape, resepnya sama kayak bikin bolu Cuma ini ditaruh di dalam cup Jadinya cupcake Banana cake atau bolu pisang, aku pake loyang bulat variasi Tinggal potong-potong, masukin plastik, tata dalam nampan Sudah deh Satu lagi, ada marmer cake Aku pake resep bolu jadul, loyang 24 Ini juga dulu pas awal bikin, masih suka ambles Suka nempel, tapi namanya usaha tidak mengkhianati hasil Dengan cara terus-menerus belajar Lama-lama hasilnya juga bagus Jadi, pada intinya, gak semua mulus dari awal Ada perjalanan gagalnya Bahkan sekarang pun kadang-kadang kalau embut si tukang kue kurang bagus Bisa ngaruh loh ke hasil bikinan Gak tau juga ya, mau percaya gak percaya Tapi, emang harus sih Jadi, tiap bikin orderan, emang harus bagus Biar gak sia-sia Cukup sekian dan terima gaji Eh, terima kasih See you next time video ya guys Bye-bye 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 Bye-bye